Ratusan orang dari dua ormas terlibat bentrok di perumahan Bilabong Bogor, Sabtu siang. Untuk membubarkan massa, petugas terpaksa memberi tembakan peringatan ke udara. Bentrokan dipicu ke perusahaan Posko, salah satu ormas, oleh sekelompok massa. Emosi massa tersulut setelah info perusahaan tersebar di media sosial. Aksi massa baru bisa diredam setelah petugas memberi kade lokasi bentrokan. Sementara itu, 44 orang yang diduga melakukan perusahaan diamankan karena Polresta Depok. Mereka akan diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya bentrokan.